Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah Sahabat lampu Qur'an, keluarga besar Daru Istiqomah Sahabat, teman, saudaraku sekalian, sahabat billah Mu'minin, mu'minat, rahimah kaburlah Melanjutkan pengajian kita tempel hari Siapakah orang-orang yang digolongkan pemimpin yang adil Saya bacakan satu hadis, ini luar biasa ini hadis Jadi ada keutamaan sholat tiga Di antaranya satu, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri Ya, itu ada hadisnya, jelas hadisnya banyak Jadi sholatul jamaah abdol min sholatil fadbi Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri Lebih abdol Mengapa? Sholat berjamaah itu Contohnya ini Makmum yang tidak bisa membaca Qur'an Dinilainya, baca Qur'annya bagus Dinilainya Ya kan? Karena apa? Dijamin pahalanya dari si imam Apalagi sholatnya sholat subuh Ya misalnya, sholat isa, sholat maghrib Yang si Makmum tadi mendengarkan bacaan yang merdu Dengan tajwid yang benar oleh seorang imam Maka walaupun dia tidak membaca Karena faktor tidak bisa baca Qur'an Mendengar itu kalkori Asami kalkori Ya, mendengar itu sama dengan membaca Begitu hebatnya ini pertama Yang kedua Kalaupun kita itu ada sedikit cacat Cacat ketika seberjamaah Itu nanti akan dilengkapi dengan teman-teman yang lain Ya, teman-teman yang lain Terutama si imamnya Kemudian, kalau lupa imam Misalnya, sholatnya Maka diingatkan sama jamaah di belakangnya Kalau laki-laki, kalau dia salah rekaat Ucapkan apa? Subhanallah Kalau perempuan, ketuk tangan Nah begini Ketuk tangan perempuannya Itu kelebihan sholat berjamaah Banyak sekali Maka aja dikatakan sholat berjamaah Lebih utama adalah sholat sendirian Tapi yang paling utama disitu Adalah Begitu pentingnya imam Imam itu Makanya dalam sholat itu Sangat diseleksi imam Imam itu Satu Yang paling bagus bacaannya Yang kedua Tentang mengerti hukum-hukum syariat Tentang agama Tentang Islam Kemudian contoh teladan di masyarakat Dan berikutnya Kalau bisa yang sudah berkeluarga Jadi Jadi Di dalam sholat saja Dalam sholat ini Yang paling utama Yang dipilih itu adalah Pemimpin dulu Imamnya Kalau makmum Gak perlu dipilih Betul gak? Makmum terserah Ya Mau orang awam segala pun Boleh jadi makmum Ya Mau orang ahli Ahli masyiat Gak ada masalah makmum Tapi kalau yang namanya Imam gak boleh Ahli masyiat sebaiknya Orang-orang jadi Tontoh teladan Itulah pentingnya Sholat berjamah Lebih utama Dari sholat sendiri Yang berikutnya Eh suku panjang Di waktu kita Masih banyak yang lain Sholat pentingnya Lebih utama Yang berikutnya Ada sholat lebih utama Siapa? Itu dinyatakan Dalam sebuah Keterangan hadis Sholatnya orang yang Sudah menikah Orang yang sudah menikah Itu empat puluh kali Lebih utama Daripada sholatnya Orang yang belum menikah Karena itu Kalau yang belum menikah Segera menikah Supaya Pahala sholatnya Empat puluh kali lipat Dibandingkan yang belum Menikah Loh Ada apa ini? Ada hadis ini Seberikan Rok atani Minal Mutazawaj Mutazawaj Rok atani Minal Mutazawaj Abdolu Duarkaat Sholat Orang yang sudah Berkeluarga Yang sudah menikah Sudah berpasangan Abdolu Lebih Abdol Lebih utama Min sabaina Rok atid Daripada Tujuh puluh Rekaat Berapa? Tujuh puluh Rekaat Jadi dua Rekaat Orang yang sudah Berkeluarga Dua rekaat Orang yang sholat Yang sudah berkeluarga Tadi Itu lebih utama Daripada Berapa ini? Tujuh puluh Rekaat Minal A'zabi Bagi orang Yang belum menikah Begitu dasyatnya Mengapa? Ternyata Ternyata Orang yang sudah Menikah itu Dikasih beban Menjadi seorang pemimpin Ini kembali Kita bicara Masalah pemimpin Kalau yang belum Menikah Dia belum punya Beban Untuk memimpin Memimpin siapa? Hanya memimpin Dirinya dulu Karena itu Sebelum kita Memimpin Orang lain Pimpinlah Diri sendiri Dalam hati Siapa yang memimpin Kata Nabi Istakti Qolbak Mintalah Kamu Bimbingan Kepada hatimu Jadi hati Yang memimpin Kita Hati itu Cendung Condrongnya Kepada kebaikan Al-Hadif Lurus Jangan meminta Bimbingan Kepada hawa Atau hawa nafsu Maka burukin Jadi Pimpinan kita Adalah hati Allah sudah Tanamkan Pada diri manusia hati Manusia hati itu Menerima kebenaran Menolak keburukan Sementara hawa Kebalikannya Menolak Kebaikan Ya Menerima keburukan Nah orang sudah Dibimbing oleh hati Tetapi hati itu Harus di Harus di Apa Harus di Diolah Hati harus Bagaimana hati itu Bersih Bening Suci Seperti Rasulullah itu Hatinya bersih sekali Bening sekali Nah kebeningan hati itu Akan semakin bening Semakin baik Beningnya hati itu Bersama syariat Bersama agama Agama itu yang Mengarahkan hati nanti Ilmu Nyampe ke otak Akal Masuk ke hati Hati itu Di sini ada iman Ada keyakinan Lalu Seseorang yang Sudah dipimpin oleh hatinya Tadi digambarkan Sebelumnya tadi Ada Remaja Yang tekun ibadah Kepada Allah Nah remaja Yang tekun Kepada Ibadah Kepada Allah Tadi Di saatnya Dia menikah Nah Remaja Yang sudah menikah ini Amal ibadahnya Solatnya Itu lebih abdol Daripada yang belum Belum Menikah Jadi ada remaja Remaja yang satu Tekun ibadahnya Remaja yang kedua Tekun ibadah Tapi bedanya Yang kedua ini Sudah menikah Ini lebih utama Ibadah solatnya Dibandingkan yang Belum Belum Beribadah Mengapa Lagi-lagi Dengan menikah itu Allah berikan Kepadanya Kewajiban Mengemban Amanah Seorang pemimpin Imam Insyaallah Remaja yang Tekun ibadah Tadi Ketika dia menerima Ijab Qabul Qabulku Nikah Aku terima Nikah dan kawinnya A binti B Dengan mas kawin Sekian dibayar Tunai Saat itu Dia sudah Ingin Mengimplementasikan Mengeksekusi Niatnya Niatnya apa? Ingin menjadi Kepala keluarga Atau suami Yang adil Nah gitu loh Maksudnya Nah Dari situlah Seorang Laki-laki tadi Dia sudah Berperan Sebagai seorang Negarawan Tapi kalau Ingin tahu Bagaimana Bentuk sebuah Negara besar Negara besar itu Kalau dalam Islam itu Bukan negara Negara nasional Atau negara Kebangsaan Negara dunia Dulu Rasul Sahabat Tapi itu 13 setengah abad Itu bukan Memimpin Satu Bangsa Tapi Tingkat dunia Kalau zaman sekarang Seperti PBB lah Nah disitulah Dia mengatur Kehidupan Semua belahan Bumi Termasuk dulu Ada di Nusantara Ini wilayah Dari kekuasaan Kauh muslimin Yang pusatnya di Turki Dibanding Abbasiyah Nah Itu Memiliki Beban Fungsi Kekhilafahan Sebagai Khalifah Kan gitu ya Kan manusia itu kan Wajibannya apa Ibadah Fungsinya apa Jadi Khalifah Pemimpin Berarti ini Kalau Kalau yang belum Berkeluarga Cuman ibadah Kira-kira begitu Wajibannya Tapi kalau Berkeluarga Dia sudah menjadi Nah suami yang adil itu Adalah cirinya Mudahnya Suami yang Faham syariat Dan Menjadi Teladan Kepada istri Sehingga Di keluarga itu Akan Memunculkan Bahasa Yang Rasul Sampaikan Baiti Janati Keluargaku Adalah Surga Bagiku Jadi kalau Ingin Menciptakan Keluarga Yang Laksana Surga Jadilah Pemimpin Yang adil Ayah Yang adil Suami Yang adil Maka Sang istri Merasa nyaman Tinggal di rumah Itu kan Pahala besar Bagi sang suami Lalu Dari hasil Pernikahan Mereka Allah Karunai Anak Satu Dua Sampai sekian Dari Pemimpin Yang adil Ini Maka Nanti Sang Ayah Pemimpin Adil Itu Akan Mencetak Generasi Yang Enam Tadi Generasi Yang Taat Ibadah Generasi Yang Cinta Masjid Sampai Nanti Generasi Yang Yang Ketujuh Alis Sedekah Dan Macem-macem Itu Pentingnya Pemimpin Yang adil Satu hari Bersama Suami Yang adil Kira-kira Seperti itu Lebih Baik Daripada Ibadah 60 Tahun Bayangkan Kalau kita Ini Adalah Seorang Suami Dan Jadi Teladan Di keluarga Teladan Kepada Istri Teladan Kepada Anak Satu hari Berapa 60 tahun Ibadah Kalau kita Berkeluarga Sampai 50 tahun Tinggal Dikalikan 50 Dikali 354 Kalau menghitung Dengan tahun Komaria Hitung saja Jadi 354 Dikali 50 Dikali Sekian hari Dikali 60 60 tahun Luar biasa Begitu pentingnya Pemimpin yang adil Diawali dari keluarga Saya yakin Untuk urusan Pemimpin level Keluarga Setiap kita Insyaallah Bisa meraih Titel sebagai Imamun Adilun Ini kabar gembira Insyaallah Kita-kita yang sudah Berkeluarga Masih ada waktu Seseumur kita Mungkin satu hari Dua hari berikutnya Atau Sepuluh tahun berikutnya Ada waktu Untuk mencetak diri kita Pemimpin yang adil Sehingga Memunculkan Generasi yang baik Untuk anak-anak kita Dari situlah Insyaallah Di akhirat nanti Kita tergolong Hamba-hamba Allah Yang Allah selamatkan Ranking pertamanya Ya syukur Kalau kita dikasih amanah Juga jadi Ketua RT Ketua RW Apalagi Mungkin diantara kita Akan diangkat Sebagai gubernur Atau kepala negara Insyaallah Kepala negara Yang sangat berbahagia Mulia di dunia Mulia di akhirat nanti Adanallahu wa'iyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Allah Terima kasih